Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hamdeni Indrayana meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, menerbitkan putusan provisi dalam mengadili dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dalam putusan MK No. 90-PUU 21-2023. Pakar hukum tata negara itu berharap, putusan provisi bisa mengoreksi putusan 90 yang terlanjur membuka jalan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming, maju ke Pilpres 2024 walau belum berusia 40 tahun. Ia menegaskan, putusan 90 itu merupakan produk manipulasi dan rekayasa untuk kepentingan politik yang cacat di luar batas toleransi dan jika dibiarkan akan merusak harkat, wibawa, dan kehormatan MK. Deni berharap, MKMK berani mengambil sikap yang luar biasa, kendati dilematis, karena perkara yang ditangani juga luar biasa. Pelapor mengusulkan, putusan 90 tidak boleh digunakan sebagai dasar maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari putusan 90 yang menabrak nalar dan molar konstitusional tersebut, kata Deni selaku pelapor dalam sidang pemeriksaan MKMK, Selasa, 31 Oktober 2023. Seandainya penundaan eksekusi putusan 90 itu betul diteken MKMK lewat putusan provisi, otomatis pencalonan Gibran yang bergulir di Kapeluheri kehilangan dasar hukum karena usianya jadi tidak memenuhi cara. MKMK yang mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah putusan 90 atau paling tidak memerintahkan agar MK melakukan pemeriksaan ulang perkara 90 itu dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa hakim terlapor, tambahnya. Ia juga berharap, putusan MKMK kelak dapat dilaksanakan meski ada upaya hukum banding. Untuk menghindari putusan MKMK tidak dilaksanakan dalam tenggat waktu yang sangat sempit dan menghindari upaya banding disalahgunakan untuk menunda eksekusi, kata pria yang berdomisili di Australia itu. Deni menyebutkan, bahwa apa yang terjadi dalam penyusunan putusan 90 itu koruptif, kolutif, dan nepotis, serta dilakukan secara terencana dan terorganisasi. Apalagi, Deni sudah melaporkan potensi konflik kepentingan dan pelanggaran etik dalam perkara nomor 90 itu sejak Agustus 2023 dan meminta MKMK segera dibentuk. Akan tetapi, MK tak kunjung menindaklanjuti laporan itu dan baru membentuk MKMK ketika isu Mahkamah Keluarga menjadi polemik. Oleh sebab itu, menurut dia, MKMK tak cukup hanya mengadili perkara ini secara etik, walaupun hingga ke titik memecat Ketua MK A. Anwar Usman secara tidak hormat. Putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir, client and organized crime, sehingga layak pelapor anggap sebagai megaskandal mahkamah keluarga, kata Deni yang terhubung secara daring. Megaskandal mahkamah keluarga itu melibatkan tiga elemen tertinggi. Satu, orang nomor satu, yaitu Diverse Chief Justice, Ketua Mahkamah Konstitusi. Dua, untuk kepentingan langsung pihak keluarganya, yaitu Diverse Family, keluarga Presiden RI Joko Widodo dan anaknya Gibran Raka Buming Raka. Ketiga, demi menduduki posisi di lembaga kepresidenan, yaitu Diverse Office, kantor kepresidenan RI, ungkapnya. Sebagai informasi, dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ini mengemuka setelah MK yang diketuai Ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, mengabulkan gugatan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden, Capres Cawapres, pada Senin, 16 Oktober 2023, lewat putusan yang kontroversial. Dalam putusan nomor 90-PUU 21-2023, PMG merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan ini pun menjadi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar, Gibran Raka Buming Raka, melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status wali kota Solo, yang baru disandangnya 3 tahun. Tak lama berselang usai putusan itu, Gibran secara aklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju, Kim, Maju sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu, 22 Oktober 2023, dan telah didaftarkan sebagai bakal capres-cawapres ke KPU RI, Rabu, 25 Oktober 2023. Anwar membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara ini, meski pendapat berbeda, dissenting opinion, Hakim Konstitusi yang tak setuju putusan 90 itu mengungkap Bagaimana keterlibatan Anwar mengubah sikap MK dalam waktu pendek?